Kronologi isu cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven tak ada foto dan jarang kelihatan bersama Netizen tengah menduga artis Baim Wong sedang mengalami Masalah rumah tangga dengan sang istri Paula Verhoeven Dugaan isu perceraian ini mencuat usai Baim Wong dan Paula sudah jarang tampil berdua di publik Ini dia kronologi isu cerai dari Baim Wong Sejauh ini Baim Wong masih rajin mengunggah kesariannya baik di Instagram ataupun di Youtube Namun hanya momen kebersamaan dengan anak-anaknya tanpa Paula Verhoeven dan seputar pekerjaannya saja Meski demikian Baim Wong juga tidak menjelaskan detail tentang kabar miring tersebut Berikut ini adalah beberapa kronologi yang diduga membuat isu cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven mencuat Yang pertama bertemu dengan pengacara Rumor dugaan perceraian antara Baim Wong dan Paula diperkuat saat ayah dari Keanu dan Kenzo ini bertemu dengan pengacara Hotmasi Tompul Pertemuan tersebut juga diunggah di Instagramnya hal ini lantas semakin memperkuat dugaan perceraian keduanya Namun tampaknya dugaan itu salah sebab ternyata keduanya bertemu untuk membuat konten Youtube dan membicarakan tentang konten Baim Yang kerap membantu orang lain Pengacara kondang itu juga memuji Baim karena konten-kontennya yang menarik Yang kedua tidak foto Idul Adha bersama Tahun ini Baim Wong dan Paula seperti terlihat merayakan Idul Adha masing-masing Sebab keduanya tidak pernah mengunggah foto bersama Padahal pasangan yang menikah pada 2018 ini termasuk pasangan artis yang selalu memperlihatkan kebersamaannya Yang ketiga Paula tidak datang ke ulang tahun ayah mertua Selain tak bersama saat perayaan Idul Adha mereka juga tampak tidak terlihat saat perayaan ulang tahun ayah Baim Wong Pada 9 Juni 2024 Saat ditanya tentang hal ini Baim mengungkap bahwa Paula ada di rumah dan lebih baik tanya langsung kepada Paula Mengapa dia tidak hadir ke acara ulang tahun ayahnya Yang keempat postingan ibu Paula Verhoeven Di tengah isu retaknya rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven Ibu Paula Lina Verhoeven Mengutarakan kesediaannya melalui sebuah video TikTok di Instagram pribadinya Dalam unggahnya itu tertulis kata-kata Aku hanyalah seorang ibu yang ingin melihat anaknya bahagia Teruntuk anakku berjuanglah sekuat dan semampumu Hal tersebut ini lantas semakin memperkuat dugaan netizen Terkait isu perceraian Baim dan juga Paula Yang kelima meminta netizen untuk tidak berasumsi Yang keenam meminta rumah tangganya didoakan Tujuh celetuk Nikita Mirzani Baim Wong akan jadi duda Yang kedelapan akui sering tidur di kantor Perceraian Baim dan Paula semakin diperkuat ketika Baim Wong mengaku setuju dengan pernyataan yang menyebut Jika menjalani pernikahan itu tidaklah mudah Hal ini dikatakan Baim Wong sendiri ketika podcast presenter Melani Ricardo Awalnya Melani bertanya tentang kegiatan Baim selama berada di kantornya Itu tadi kronologi isu cerai dari Baim Wong dan Paula Verhoeven Yang kian mencuat dan jadi perbincangan hangat netizen di media sosial Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!